Sudah lama Zuraida Hanum, wanita kelahiran Aceh tahun 78 ini, memendam amarah, dendam, dan sakit hati. Paling tidak begitulah pengakuannya. Tapi mengapa? Bukankah kehidupannya tampak bahagia dan berkecukupan? Suaminya Jamaluddin punya jabatan mentreng yakni Hakim Pengadilan Negeri Medan. Rumahnya besar di perumahan Royal Monaco di Kota Medan. Secara materi, kehidupan Pak Sutri Zuraida dan Jamaluddin tidak kekurangan. Mereka punya sopir, dua ART, beberapa mobil termasuk Toyota Land Cruiser Prado, Camry, dan Honda HR-V. Dulu tahun 2011, saat menikah, Jamaluddin dan Zuraida berstatus duda dan janda. Jamaluddin memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Kenny dan Rajit. Zuraida memiliki satu anak perempuan dari pernikahan pertama, yaitu Syakira. Sedangkan dari pernikahan Jamaluddin dan Zuraida, menghasilkan satu anak perempuan bernama Kansa. Sialnya menurut Zuraida, sang suami suka berselingkuh dengan banyak wanita, bahkan sejak awal pernikahan mereka. Zuraida berusaha bersabar, tapi sulit baginya. Sepak terjang suaminya bikin hatinya bertambah sakit hari demi hari. Dia pun curhat ke Liber Junianto Hutasoid. Liber merupakan sopir freelance yang jasanya terkadang dipakai Zuraida untuk menjemput anaknya di sekolah. Kepada Liber dengan berlinangan air mata, wanita itu berkeluh kesah, suaminya Jamaluddin hobi selingkuh. Begitu sakit hatinya, sehingga dia ingin suaminya mati, Zuraida pun bertanya, apakah Liber bersedia menghabisi suaminya? Liber menolak. Pada 2018, Zuraida berkenalan dengan seorang duda, Jeffrey Pratama, yang bergelar Sarjana Hukum. Pria itu pernah jadi caleg Partai Hanura. Zuraida dan Jeffrey saling kenal karena anak mereka bersekolah di SD yang sama. Hubungan mereka semakin dekat, sehingga Zuraida tidak sungkan curhat pada Jeffrey tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Demikian juga yang terjadi pada November 2019. Ketika bertemu Jeffrey di sebuah kafe di Medan, Zuraida meratap betapa dirinya kerap dihianati sang suami. Tak cuma itu, menurut Zuraida, sang suami juga seringkali bersikap kasar padanya dan keluarganya. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Mendengar ratapan Zuraida, Jeffrey geram. Ngapain kau yang mati? Dia yang bejat kok kau yang mati. Dialah yang harus mati. Zuraida membalas. Iya, memang aku sudah tidak sanggup. Kalau bukan aku yang mati, dia yang harus mati. Dari sinilah kemudian, keduanya mulai merencanakan aksi untuk menghabisi sang Hakim Jamaluddin. Untuk melancarkan aksi itu, Jeffrey minta bantuan Reza Fahlevi. Reza adalah adik sambung Jeffrey. Keduanya masih tinggal bareng di rumah ibu mereka. Sehari-hari, Reza bekerja menjalankan usaha warung lontong di kawasan Setia Budi Medan, Selayang. Pada Minggu 24 November 2019, sekitar pukul 7 malam, Jeffrey mendatangi warung lontong untuk bertemu Reza. Kepada Reza, Jeffrey menyampaikan keluh kesah Zuraida Hanum. Reza, Kak Hanum bilang sama abang dia ada masalah sama suaminya yang punya banyak cewek. Perlakuannya juga kasar, seperti ada dua jiwanya. Kak Hanum jadi tertekan batin. Suaminya juga menghina keluarga Kak Hanum. Kak Hanum sudah tidak tahan. Nanti biar Kak Hanum saja menjelaskan ke Reza. Nanti abang telpon Reza untuk ketemuan sama Kak Hanum. Reza pun setuju. Kesokan hari 25 November sekitar pukul 11 siang, Zuraida Hanum dan Jeffrey bertemu Reza di Café Town Medan. Kepada Reza, Jeffrey berkata lagi, Dek, Kak Hanum ada masalah sama suaminya. Suaminya selama ini suka main perempuan, suka marah-marah sama orang tua Kak Hanum. Suaminya juga merendahkan keluarga Kak Hanum. Kak Hanum tidak bisa sama suaminya kalau bercerai di pengadilan. Dia mau suaminya dibunuh. Reza lalu bertanya langsung kepada Zuraida. Betul itu Kak. Nanti jangan-jangan Kakak cuma manfaatin Bang Jeffrey. Karena setahu Reza, Bang Jeffrey orangnya lurus, gak neko-neko dari dulu. Kakak serius nyuruh kayak gitu. Zuraida meyakinkan Reza bahwa niatnya serius. Selama ini Kakak udah gak tahan. Udah lama Kakak pendam. Udah cukup sakit hatilah. Reza mau bantuin Bang Jeffrey sama Kakak untuk bunuh suami Kakak. Nanti kalau udah dibunuh, Kakak kasih uang 100 juta dan setelah itu nanti kita umroh. Wanita itu pun menjelaskan rencananya kepada Jeffrey dan Reza. Nanti habis maghrib jam 7, aku jemput kalian di depan Pajak Johor. Terus habis itu kalian kubawa ke rumah. Nanti sampai di rumah, kalian di atas. Lantai 3 di loteng aja. Nanti jam 1, aku miss call. Baru kalian masuk eksekusi. Kamar gak aku kunci. Terus kalian masuk, nanti kain sudah aku siapkan di atas di pinggir tempat tidur. Nanti 1 orang bekap pakai kain. 1 orang lagi pegang tangan dan badan. Dan nanti aku menahan kakinya. Jadi kita buat seakan-akan kematian itu karena sakit jantung. Guna persiapan, Zuraida memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Reza untuk membeli perlengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu, jaket, handphone beserta kartunya. Mereka pun bubar. Jeffrey dan Reza menunggu kelanjutan kabar dari Zuraida tentang waktu eksekusi. Tiga hari kemudian pada Kamis 28 November sekitar pukul 3 sore, Zuraida menjemput Jeffrey dengan mobil Camry. Bersama mereka menuju sebuah coffee shop yang berada di Medan Resort City. Di sana Jeffrey memberikan sebuah handphone dan kartu SIM kepada Zuraida. Handphone itu nanti khusus digunakan untuk berkomunikasi dengan Jeffrey saat melakukan eksekusi Jamaluddin. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 6.45 sore, Zuraida berangkat dari rumah dengan mobil Camry-nya. Tujuannya untuk menjemput Jeffrey dan Reza yang sudah menunggu di dekat pasar atau pajak Medan Johor. Ketiganya pun bersama-sama menuju rumah Zuraida di perumahan Royal Monaco yang juga berada di kawasan Medan Johor, kota Medan. Setiba di rumah Zuraida pukul 7.10 malam, Zuraida turun dari mobil dan membuka pagar. Sedangkan Jeffrey dan Reza tetap berada di dalam mobil. Ketika Zuraida memasukkan mobil ke garasi, dia pastikan posisi kepala mobil mengarah ke jalan. Lalu dia menutup pagar sembari mengawasi sekeliling, memastikan tidak ada orang yang melihat. Barulah setelah itu dia suruh Jeffrey dan Reza keluar dari mobil. Zuraida mengajak kedua pria itu naik ke loteng, lantai tiga, dan menyuruh mereka bersembunyi di sana. Ketika Jamaluddin pulang, Zuraida memberitahu Jeffrey dan Reza. Seolah tidak ada apa-apa, Zuraida menemani suaminya makan malam lalu bersantai di ruang tamu. Saat itu sekitar pukul 9 malam, Roli adik Zuraida datang. Rencananya dia akan menginap di sana. Mereka mengobrol sebentar di ruang tamu sebelum akhirnya Roli masuk ke kamar tidur di lantai satu untuk beristirahat. Zuraida sempat naik kembali ke lantai tiga, membawakan minum untuk Jeffrey dan Reza. Suamiku masih di ruang tamu, katanya pada kedua pria itu. Wanita itu kembali menemani suaminya di ruang tamu. Sekitar pukul 10 malam, Kanza anak kandung Zuraida dan Jamaluddin yang berusia 7 tahun memanggil mamanya dan mengajak tidur di kamar mereka di lantai dua. Zuraida juga mengajak sang suami tidur. Namun Jamaluddin menjawab, duluan aja nanti saya nyusung. Satu jam kemudian pukul 11 malam, Jamaluddin yang sudah mengantuk naik ke kamar di lantai dua dan tidur di samping Zuraida yang posisinya saat itu berada di tengah. Diapit oleh sang suami dan anaknya Kanza. Jarum jam terus bergerak. Waktu eksekusi semakin dekat. Sekitar pukul 1 pagi, sudah memasuki Jumat 29 November 2019. Setelah memastikan sang suami terlelap, Zuraida menghubungi Miss Call ke handphone Jeffrey. Dan itu tandanya, eksekusi harus segera dimulai. Jeffrey dan Reza pun turun dari lantai tiga menuju kamar tidur di lantai dua. Perlahan, Jeffrey membuka pintu kamar. Kamar tampak temaram, hanya diterangi pendar cahaya dari layar televisi yang masih menyala di kamar tidur. Tiga orang tampak terlelak di atas tempat tidur, yaitu Jamaluddin, Kanza, dan di tengah Zuraida yang sesungguhnya hanya berpura-pura tidur. Reza mengambil sehelai sarung bantal di tempat tidur yang telah disiapkan Zuraida. Dia pun langsung beraksi, membekap Jamaluddin dengan sarung bantal sedangkan Jeffrey memegang tubuh sang hakim. Jamaluddin meronta-ronta, tapi gagal. Tiga orang menahan dirinya, termasuk Zuraida yang membantu menekan kaki Jamaluddin dengan menggunakan kakinya. Saat itu, Kanza sempat terbangun, namun Zuraida segera menutupi wajah sang anak dengan bed cover agar dia tidak melihat apa-apa. Zuraida lalu menepuk-nepuk anaknya agar tertidur kembali. Lima menit mereka membekap sang hakim Jamaluddin hingga pria itu tidak bergerak lagi. Untuk memastikan Jamaluddin tewas, Reza memeriksa dadanya. Tidak ada detak. Jeffrey lalu memeriksa perut Jamaluddin. Tidak ada pergerakan. Mereka yakin sang hakim telah tewas. Kembali ke lantai tiga, kata Zuraida kepada Jeffrey dan Reza. Dia minta mereka bersembunyi di sana untuk menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Zuraida kembali tidur menemani Kanza di samping jasad suaminya. Pukul tiga pagi, dia pindahkan Kanza ke kamar Syakira, kakak sambung Kanza. Zuraida lalu kembali naik ke lantai tiga dan mengajak Jeffrey dan Reza ke kamar tidur di lantai dua melihat jasad suaminya. Saat itulah Zuraida menyadari ada bekas memar di hidung suaminya. Dia takut. Khawatir nantinya orang akan curiga suaminya tewas tidak wajar karena dianiaya. Padahal dia ingin kematian suaminya dianggap serangan jantung. Zuraida pun putar otak. Dia susun senario baru. Dia perintahkan Jeffrey dan Reza menyingkirkan jasad Jamaluddin dengan mobil Toyota Land Cruiser milik pria itu ke kawasan Brastagi atau Belawan dan membuatnya seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu jam menunjukkan pukul tiga tiga puluh pagi. Jeffrey ingin agar jasad Jamaluddin disingkirkan saat itu juga. Tapi Zuraida menolak sebab menurutnya Jamaluddin tidak pernah keluar rumah jam segitu bisa-bisa saat pam perumahan curiga. Mereka pun menunggu. Saat itulah Zuraida mempersiapkan segalanya. Dia kenakan pada jasad suaminya yang mulai kaku itu pakaian training olahraga pengadilan negeri Medan karena hari itu Jumat, harinya senam pagi bersama. Dia juga memakaikan aksesoris yang setiap harinya selalu dipakai sang hakim yaitu cincin, jam tangan, dan kalung. Setelah beres mendandani jasad suaminya, pukul empat pagi Zuraida, Jeffrey, dan Reza menggotong jasad itu ke lantai satu. Tak seorang pun memergoki aksi mereka hingga jasad dimasukkan ke dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado. Aksi selanjutnya dilakukan Jeffrey dan Reza. Jeffrey mengemudikan Toyota Land Cruiser diikuti Reza yang mengendarai sepeda motor. Awalnya mereka ingin membuang jasad dan mobil di kawasan Brastagi. Namun karena macet, mereka pun mencari lokasi lain. Di kawasan kebun sawit di Kuta Limbaru, Deli Serdang, disanalah. Mereka melancarkan aksi terakhir, yaitu meluncurkan mobil hingga ringsek menabrak pohon. Di dalam mobil, di jog tengah, jasad Jamaluddin mereka tinggalkan dalam kondisi terbujur. Setelah itu, keduanya pun kabur berboncengan dengan sepeda motor. Apa yang dilakukan Zuraida Hanum usai melakukan aksi kejinya itu? Dia beraktivitas seperti biasa. Dia siapkan sarapan untuk anak-anaknya, menonton TV, bahkan dengan tenang menghadiri opening mall Deli Park Podomoro. Dan selama 40 hari ke depan, dia masih bisa menghirup udara bebas. Siang harinya pada Jumat 29 November 2019, warga menemukan sebuah mobil Toyota Land Cruiser Prado ringsek di kawasan kebun sawit di Kuta Limbaru, Deli Serdang. Di dalam mobil, di jog tengah, tampak jasad seorang pria terbujur. Polisi segera dipanggil dan tiba di TKP. Dari plat nomor diketahui, mobil itu milik Jamaluddin, hakim pengadilan negeri Medan. Dan jasad yang berada di jog tengah adalah sang hakim yang mengenakan pakaian training seragam pengadilan negeri Medan. Sekilas, tampaknya korban mengalami kecelakaan mobil. Namun, dengan cepat ditemukan keganjilan. Jika korban yang mengemudikan mobil, mengapa saat mobil menabrak pohon, posisi korban berada di jog tengah dan bukan di belakang setir? Polisi menduga ada orang lain yang menyetir mobil itu dan membawa jasad korban di jog belakang lalu meluncurkan mobil hingga menabrak pohon seolah kecelakaan. Saat mendengar kabar Jamaluddin mengalami kecelakaan, keluarga Jamaluddin terkejut dan gempar. Tidak menyangka hal itu akan menimpa sang hakim. Si istri Zuraida Hanum bergegas mendatangi rumah sakit Bayangkara, Medan untuk mengidentifikasi sang suami. Air matanya tumpah ruah, suara tangisannya keras, beberapa kerabat segera menenangkannya. Ketika ditanya kapan terakhir dirinya melihat sang suami, Zuraida menjelaskan kepada polisi dan media, pada Jumat 29 November pukul 5 pagi, suaminya pamit menuju bandara untuk bertemu seseorang. Zuraida tidak tahu siapa orang itu. Semua perlengkapan seperti baju, sepatu, dan perlengkapan kantor sudah disiapkannya di dalam mobil. Zuraida sempat menyarankan kepada suaminya agar didampingi untuk pergi ke bandara. Menurut Zuraida, sang suami juga mengatakan, setelah dari bandara, suaminya akan langsung ke kantor pengadilan negeri Medan. Berikut penuturannya kepada awak media. Kepada polisi dan media, wanita itu juga mengatakan beberapa waktu belakangan rumahnya diteror orang tidak dikenal. Pagar rumah kami sempat dirusak orang. Kami tidak tahu yang melakukannya siapa, karena saat keluar orang itu sudah tidak ada. Polisi berusaha mengungkap kasus itu. Berbagai pihak ditanyai termasuk keluarga, warga sekitar TKP, juga rekan-rekan sekantor. Zuraida mengatakan dia terakhir melihat suaminya pukul 5 pagi sebelum yang bersangkutan berangkat ke bandara. Namun, berdasarkan hasil otopsi yang akhirnya dilakukan meski Zuraida sempat keberatan, korban telah meninggal 12 hingga 20 jam sebelum ditemukan sekitar pukul 3 sore. Jasadnya sudah mulai membusuk. Penjelasan Zuraida tentu menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat lemas kehabisan nafas karena dibekap, bukan karena kecelakaan mobil. Ketika polisi memeriksa CCTV di rumah Zuraida, ternyata kabelnya dicopot. Sangat mencurigakan. Ketika hard disk diperiksa, diketahui ada rekaman yang dihapus. Namun, polisi berhasil memulihkan rekaman itu. Dan di sana, tampaklah pergerakan tiga pelaku yaitu Zuraida Hanum, Jeffrey Pratama, dan Reza Fahlevi. Rekaman CCTV dari tetangga juga menangkap pergerakan mobil dan sepeda motor yang masing-masing dikemundikan Jeffrey dan Reza saat meninggalkan rumah Zuraida di pagi hari. Pihak pengadilan Negeri Medan mengatakan, sebenarnya hakim Jamaluddin sebentar lagi memasuki masa pensiun. Gaji masih diterima seperti biasa hingga Februari 2020. Dan setelah itu Jamaluddin akan menerima uang pensiun. Beberapa hari setelah suaminya meninggal, Zuraida mendatangi pengadilan negeri untuk mengambil uang duka yang terkumpul sebesar 17 juta rupiah. Namun, uang itu tidak diberikan karena pihak pengadilan negeri curiga terhadap keterlibatan Zuraida dalam kematian Jamaluddin. Informasi ini mereka dapatkan dari pihak kepolisian yang menduga kematian sang hakim ada hubungannya dengan orang dekat. Pada pertengahan Desember 2019, Polres Tabas Medan mendapat laporan penting dari Maisarah, pengacara Jamaluddin yang menegaskan ada kejanggalan dalam kematian kliennya. Setelah 40 hari melakukan investigasi, bukti-bukti pun terkumpul dan mengarah kepada Zuraida dan kedua anteknya. Polisi meringkus mereka pada Januari 2020. Kasus ini tidak hanya menggemparkan Medan, tapi juga Indonesia sebabnya menyangkut pejabat, yakni hakim pengadilan negeri Medan. Dan tidak kalah mengejutkan, ternyata otak pelaku adalah istrinya yang manis, sopan, dan kalem. Keluarga besar hakim Jamaluddin terguncang, terutama kedua anak sang hakim dari pernikahan pertama. Mereka tidak pernah melihat orang tua mereka cekcok. Kehidupan si ibu sangat baik, tidak kekurangan materi dibandingkan kehidupannya dulu sebelum menikah dengan sang hakim Jamaluddin. Lalu apa motif sesungguhnya hingga Zuraida Hanum Tega menjadi dalang pencabut nyawa suaminya? Di pengadilan terbongkarlah sebuah kisah pernikahan yang mirip sinetron. Sidang kasus pembunuhan hakim Jamaluddin dimulai pada akhir April 2020 di pengadilan negeri Medan. Zuraida membuat pengakuan belak-belakan yang menggemparkan. Menurutnya, dirinya tidak bisa lagi menolerir kelakuan suaminya sejak awal pernikahan suaminya sudah selingkuh. Bahkan ketika dia hamil, Jamaluddin pernah membawa wanita lain ke rumah. Tak hanya itu, menurut Zuraida, anak perempuannya dari pernikahan pertama juga nyaris jadi korban sang suami. Suatu malam, suaminya mencoba melakukan hal tidak senonoh pada sang anak. Kejadiannya seperti ini. Malam itu, suaminya mengatakan akan ke kamar mandi. Namun Zuraida heran karena tidak mendengar suara apapun di kamar mandi. Dia lalu melihat ke kamar mandi, namun suaminya tidak di sana. Curiga, dia lalu mendatangi kamar anaknya, tapi pintu terkunci dari dalam. Ketika dia mencoba membuka pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah Jamaluddin. Saat itu Zuraida melihat roksang anak tersingkap, segera pecah pertengkaran antara dirinya dan Jamaluddin. Zuraida juga mengatakan Jamaluddin kerap mengganggu wanita, termasuk instruktur senam di pengadilan negeri Medan hingga adik perempuan Zuraida. Adik saya juga diganggu, mau wanita-wanita lain juga, banyak bukti-buktinya di HP saya. Foto-foto dia dengan perempuan lain, termasuk instruktur senam di pengadilan negeri Medan. Dia kirim foto tanpa baju, chatting. Demikian pengakuan Zuraida. Menurutnya, sejak kejadian yang menimpa anak perempuannya itulah, hatinya semakin sakit hingga timbul niat membunuh Jamaluddin. Di persidangan, Hayatun Nufus, ibu Nuraida ikut bersaksi. Wanita itu mengatakan menantunya Jamaluddin suka main perempuan dan sering marah-marah dan berbicara kasar kepada keluarga Zuraida. Ketika hakim menanyakan apakah sang ibu pernah menyarankan Zuraida agar bercerai saja, sang ibu menjawab, tidak pernah. Sementara itu, Evi, adik Zuraida juga bersaksi tentang sepak terjang Jamaluddin yang tidak senonoh padanya. Menurutnya, kejadian itu bermula di rumah Evi di Jakarta dua tahun silam. Saat itu, Jamaluddin sedang bertugas di Jakarta dan menginap di rumah Evi. Memang sudah jadi kebiasaan setiap sang hakim ke Jakarta menginap di rumah Evi walau hanya satu hari. Kejadian itu pagi, sekitar jam sembilan. Suami saya pergi dengan anak-anak untuk beli jajan. Kemudian Jamal memanggil saya. Saya datang dengan maksud siapa tahu dia memerlukan sesuatu. Namun ketika saya sampai di depan pintu kamarnya, saya ditarik dan dibekapnya. Begitu, kata Evi. Ketika hakim bertanya apakah saat itu dia berteriak, Evi menjawab, tidak, karena takut Jamaluddin dipukuli masa. Selama setahun ke depan, dia pendam kejadian itu sendiri dan tidak memberitahu Zuraida. Dia juga blokir nomor HP Jamaluddin dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengannya. Hingga kemudian Jamaluddin mencoba lagi menghubunginya dengan nomor baru. Dia ada menghubungi saya setelah setahun dengan nomor baru. Dibilangnya dia ada di Jakarta, namun tidak saya gubris karena saya sudah jijik. Saat itu dia menghubungi saya ketika keluarga saya sedang ada masalah. Saya gak tahu apa maksudnya, namun tetap gak saya gubris. Demikian kata Evi kepada majelis hakim. Di persidangan juga terbongkar tentang hubungan cinta Zuraida dan Jeffrey Pratama. Si Duda bergelar sarjana hukum yang pernah jadi caleg Partai Hanura. Mereka telah menjalin hubungan sejak 2018. Keduanya mengakui hal itu dan bahkan mengatakan telah berkali-kali melakukan hubungan intim, termasuk di mobil dan di rumah Zuraida. Rekaman CCTV menunjukkan Jeffrey pernah masuk ke kamar Zuraida. Jeffrey mengaku ketika Zuraida curhat padanya tentang masalah rumah tangganya, dia menyarankan agar Zuraida bercerai saja. Tapi sebaliknya Zuraida ingin suaminya dibunuh. Kalau Jamaluddin tidak mati, maka Zuraida mengancam akan bundir. Sebab itulah kemudian Jeffrey yang mengaku sayang pada Zuraida, mau membantu wanita itu membunuh Jamaluddin. Selain sayang pada Zuraida, Jeffrey juga ternyata dijanjikan akan dinikahi Zuraida. Diberi uang, mobil, dan kantor pengacara. Sedangkan Reza Fahlevi, adik Jeffrey yang ikut membantu aksi pembunuhan, diiming-imingi Zuraida uang 100 juta rupiah dan dibiayai menunaikan ibadah umrah. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesaksian Maisarah, pengacara yang akan mengurus perceraian sang hakim Jamaluddin dan Zuraida. Menurut Maisarah, pada September 2019, Jamaluddin telah menyampaikan kepada Zuraida keinginannya untuk bercerai. Namun Zuraida menolak. Penolakan itu ada hubungannya dengan pembagian harta Jamaluddin. Harta sang hakim berjumlah 48 miliar rupiah, yakni 30 miliar berbentuk aset dan 18 miliar berupa uang tunai. Jamaluddin ingin membagi-bagikan hartanya kepada seluruh anak-anaknya, termasuk dua anak dari pernikahan pertama. Namun Zuraida mengamuk, tidak sudi harta itu dibagi kepada anak-anak dari pernikahan pertama. Selain itu, Jamaluddin juga mengatakan pada pengacaranya, sang istri rakus terkadang disuruh transfer uang ke anak Jamaluddin tapi tidak dilakukan. Zuraida juga kerap minta suaminya membayar utang-utang bisnisnya dalam mengelola kebun kelapa sawit yang tidak berjalan. Jamaluddin merasa sang istri tidak pernah melaporkan hasil usaha sawit itu kepadanya. Kepada Maisarah, sang hakim juga pernah berkata, Zuraida tidak menghargainya dan terlalu banyak mengatur. Jamaluddin merasa hidup seperti tidak punya istri. Istri yang seharusnya sering di rumah, malah sering pergi bahkan beberapa kali tanpa izin. Semua alasan inilah yang membuat Jamaluddin semakin tertekan, sehingga memutuskan bercerai. Pada 26 November 2019, Jamaluddin mengatakan kepada Maisarah tekadnya telah bulat, mendaftarkan gugatan cerai. Namun sebelum gugatan itu didaftarkan, tiga hari kemudian sang hakim tewas. Tapi anehnya, masalah rumah tangga Jamaluddin dan Zuraida ini tidak diketahui keluarga. Anak-anaknya tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar. Begitupun dengan ART, mereka menganggap hubungan Jamaluddin dan Zuraida selama ini wajar-wajar saja. Kesaksian lainnya yang cukup mengejutkan datang dari Libert Junianto Hutasoid, si sopir freelance. Dia mengaku lima kali diminta Zuraida membunuh suaminya, namun Libert menolak. Zuraida juga beberapa kali minta dirinya membuntuti pergerakan Jamaluddin. Tapi dia hanya satu kali menjalankannya, yakni membuntuti Jamaluddin ke sebuah kafe. Selebihnya, menurut Libert, dia hanya membuat laporan fiktif. Dia mengarang-arang saja dan mengatakan kepada Zuraida, bahwa benar sang suami bersama wanita lain, termasuk ke tempat kos-kosan asisten pribadi sang hakim. Untuk tugasnya itu, Libert mendapat bayaran dari Zuraida sebesar 2 juta rupiah ketika ibunya sakit, 6 juta rupiah ketika ayahnya meninggal, serta 10 juta rupiah untuk membangun rumah. Libert juga mengaku, saat diperiksa di kantor polisi, Zuraida sempat menawarkannya 100 juta rupiah, asalkan dia menarik kesaksiannya. Namun, Libert menolak dan segera melaporkan hal itu kepada polisi. Hal itu dibantah Zuraida. Wanita itu juga menegaskan, laporan fiktif Libert itu, yang antara lain menyulut sakit hatinya kepada suaminya. Kasus nyata yang mirip sinetron berjilid-jilid ini bikin majelis hakim geleng-geleng kepala. Anggota majelis sempat mengungkapkan tidak habis pikir bagaimana bisa Zuraida bersandiwara dan berakting setelah kejadian. Zuraida sempat tidur di samping jasad suaminya selama 2 jam. Setelah itu bahkan dengan normal menjalankan aktivitasnya, membuat sarapan untuk anak-anak, menonton TV, bahkan menghadiri opening sebuah mall. Zuraida juga berakting minta bantuan Dharma Yukti atau Organisasi Wanita Peradilan. Kok masih mampu memainkan akting gitu loh? Tanya majelis hakim. Zuraida mengatakan akting itu dia lakukan dalam suasana hati dan pikiran yang kacau bahlau, serta bercampur sakit hati yang mendalam. Seratus pria saya pacari belum bisa mengimbangi suami saya yang mulia, karena di sini saya yang disakiti yang mulia. Demikian kata Zuraida. Pada akhirnya pengadilan negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Jeffrey Pratama dan Reza Falhevi, masing-masing seumur hidup dan 20 tahun, sedangkan sang dalang Zuraida Hanum dijatuhi hukuman mati. Menerima vonis mati itu, Zuraida protes dan menangis. Menurut Zuraida, vonis mati baginya tidak adil. Cukup terkejut dengan putusan ini. Majelis hakim lebih melihat kejahatan tanpa mempertimbangkan naluri saya sebagai seorang perempuan. Mereka juga terlahir dari rahim seorang perempuan. Sedikit saja punya hati nurani, katanya ketika diwawancarai media. Menurut Zuraida, aksi pembunuhan yang dilakukannya pada suaminya bukan semata-mata kesalahannya. Sang suami juga bersalah dalam kasus ini. Zuraida nekat membunuh suaminya karena Jamaluddin kerap berselingkuh dengan banyak perempuan. Bahkan Zuraida menyebutkan bahwa suaminya juga membelikan mobil mewah untuk wanita-wanita yang telah dikencaninya. Sayangnya, wanita-wanita itu tidak ada yang mau bersaksi di pengadilan. Zuraida mencoba mengajukan kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung. Dan demikianlah akhir kasus yang mirip sinetron ini. Bukan Umbraya yang bilang kasus ini mirip sinetron. Bukan juga media. Melainkan pemimpin majelis hakim, yaitu Hakim Erintuah Damanik. Saat persidangan, Hakim Erintuah pernah mengatakan kepada Zuraida, Ada sinetron di TV, judulnya Suara Hati Istri. Dramanya hampir sama dengan kejadian ini. Mungkin saudara kebanyakan nonton sinetron, makanya membuat hal seperti ini. Dan komentar hakim itu membuat seluruh pengunjung sidang tertawa. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.